ini ya, salmonnya oke, coba salmon ini ya salmonnya amiss oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Alam Sutra dan di video kali ini gue bakal nge-review makanannya IKEA cuman karena emang lagi kondisi kayak gini ini IKEA ini lagi ngebuka sistem drive-thru guys jadi gue pengen nyobain gimana makan makanan IKEA dengan sistem drive-thru itu apakah sama dengan makanan yang dulu pada masa normal atau berbeda menu-menunya di sistem drive-thru ini yaudah, ini gue udah di depannya sih ini gue minggir sebentar dan ini gue pengen masuk dan kita coba lihat gimana sih sistemnya sistem drive-thru di IKEA ini dan makanannya apaan aja dan rasanya seperti apa yaudah, kita langsung aja masuk ke dalam dan sebelum gue masuk ke dalam bagi kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau kalian yang suka dengan video ini bisa langsung aja klik tombol like kalau gak suka bisa dislike kalau mau komen bisa langsung aja komen dan yaudah, yuk masuk ke dalam jadi tuh kalian bisa lihat tuh disana ini mobil-mobil pada berbaris mungkin untuk drive-thru makanan dan katanya selain makanan ini bisa drive-thru barang-barangnya juga ya cuman gimana juga sistem beli barang drive-thru, unik juga sih mobil depan gue udah disemperin sama mbak-mbaknya untuk mesen makanannya jadi kayak dia kayak gak ada tempat khusus buat drive-thru gitu biasa kalau kita ke restoran-restoran MacD atau KFC kan ada yang drive-thru atau Starbucks gitu kan dia ada kayak jalur khusus buat drive-thru jadi kayak IKEA ini ya mungkin ini dadakan juga ya di masa kayak gini jadi dia kayak pasang tenda gitu buat drive-thru sistemnya mbaknya nyamperin kita di mobil untuk pesen makanannya unik sih maksudnya yaudahlah jalan aja kayak gini pun jalan gitu mbaknya juga ini ya pakai masker, pakai sarung tangan oh ini ya saya mau add Swedish Meatball dong Swedish Meatball nya 8 atau 12? 8 aja 8, 1, ada lagi? fish and chips 1 sama chili salmon 1 apa lagi ya? udah itu aja deh ini boleh deh padangnya style oven baked chicken ya 1 jadi 4 tunggu sebentar ya pak oke jadi sudah pesannya sekarang kita tinggal tunggu ini di depan ini udah banyak nih mobil-mobil yang menunggu makanannya datang jadi kayaknya tetap dimasaknya di dalam deh dia pakai sistem mungkin ntar dia input makanannya di depan terus keluarlah di dalam pesanannya lalu diproses dan kita ambilnya di sini sepertinya seperti itu dan dia tadi tidak menerima pembayaran secara tunai dia hanya menggunakan debit atau electronic payment ya tinggal tunggu makanannya tadi kita sih ngantri untuk pemesanan hanya 10 menitan lah ya 5 sampai 10 menit dan ini kalau untuk makanan datang ini jam 2 lah anggap nih baru sampai antrian pengambilan pesanan jam 2 kita lihat makanan siapnya jam berapa oke udah ya iya iya sorry 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 oke oke terima kasih ya pak terima kasih oke guys jadi ini makanan gue udah datang sekarang gue pengen nyari tempat buat makan dan ini kita waktu tunggunya 15 menit sih pas pas banget 15 menit ya jadi gak gitu lama lah ya masih aman yaudah nih sekarang kita cari tempat buat gue berhenti dan kita review makanannya ini oke yuk oke jadi ini dia pesanan gue 8 pieces meatball terus ayam bakar sama terakhir chili salmon kita langsung aja deh buka nah guys jadi kan tadi gue pesen beberapa makanan ada 4 ada fish and chip terus ada salmon ada Swedish meatball sama ada ayam bakar jadi ini gue makan 2 aja karena perut gue terbatas jadi gue makan Swedish meatballnya sama salmonnya nah kalau kalian ke IKEA tapi gak makan Swedish meatballnya berarti kalian belum ke IKEA karena emang Swedish meatball ini terkenal banget di IKEA guys setau gue kalau Swedish meatball di luar negeri itu dia pakai pork tapi kalau di Indonesia pure pakai sapi ya guys jadi halal dan dia ini sausnya terpisah gitu guys dia pakai tempat gitu tube gitu terus kita tuang aja disini sausnya jadi dapat 2 ini dapat 2 sausnya ini ada pasangannya lagi kayak blueberry jam dimakan pakai Swedish meatball ini ini gue taruh sini deh walaupun gue gak gitu suka ya guys pakai jamnya ini karena emang manis kita makan Swedish meatball jadi Swedish meatball ini pilihannya ada 2 ada yang isi 8 sama 12 gue pesennya yang isi 8 dan dia udah lengkap dapet mashed potato sama sayuran oke ya sama aja sih rasanya seperti yang udah pernah gue coba kalau kalian bandingin Swedish meatball ini ini kan bakso-nya orang Sweden kan ya Swedish Sweden kan kalau kalian bandingin dengan bakso yang kemarin gue makan ya jauh jauh lebih enak bakso Indonesia guys karena ini rasanya jadi emang rasanya begitu aja ini jadi tekstur dagingnya berasa banget sih terus kenyal dia tipe-tipe bakso yang kenyal menurut gue sih menurut gue ini masih berasa banget bau-bau sapinya sejujurnya walaupun ini terkenal di IKEA basically gue juga kurang begitu suka sama Swedish meatball ini guys karena menurut gue rasanya ya nothing special ya biasa aja jauh gue lebih suka bakso-baksonya orang Indonesia yang abang-abang di pinggir jalan ya kan terus kayak kemarin bakso jarum jauh lebih enak kalau ini ya tapi gue sangat-sangat suka ini ya apa mashed potato-nya dia ini mashed potato-nya ini halus banget terus berasa banget creamy-nya dan gurih gue suka banget sih ini oke ini gue gak habisin karena emang ya biasa aja rasanya ya lu udah biasa makan-makanan Indonesia apalagi bakso Indonesia yang rasanya nampol banget kalau lu kena ginian berasa plain gitu rasanya cuman gurih creamy dengan sausnya itu ya cuman gitu doang lama-lama boring rasanya oke ini yang kedua gue pengen nyobain ciri salmon ya namanya ya jadi ini dapat nasi terus brokoli sama salmon ini salmonnya sesuai namanya mungkin ini pedas kali ya karena emang disini ada bercak-bercak dari chili powder ini nasinya bukan nasi putih biasa gue gak tau ini mungkin garlic rice atau butter rice nanti kita coba aja ini dikasih saus lagi sepertinya ini mushroom sauce yang bisa jadi saus untuk salmonnya sih cuman gue pengen coba tanpa sausnya dulu gue peres lemon dulu deh di atas salmonnya oke ini ya salmonnya oke coba salmon itu ya amis salmonnya boleh coba deh ini nasinya ini kayak garlic rice gitu sih ya nasinya enak pulen gurih wangi dia ini sayang banget sih salmonnya namanya chili salmon kan cuman ini sangat-sangat tidak berasa pedas menurut gue ini salmonnya amis banget walaupun tadi gue udah kasih lemonnya masih berasa banget amisnya oke sekarang ini brokolinya guys dia dikasih brokoli brokolinya dapetnya banyak ya gak kayak ngeno oh brokolinya enak nih jadi dia matangnya pas masih ada crunchy-crunchynya gitu masih berasa tekstur dari kerenyahan brokolinya itu oke sekarang gue pengen coba ini pakai mushroom sausnya mudah-mudahan gak amis ya ya jadi ini amisnya rada-rada ke cover dengan mushroom sausnya ini walaupun masih berasa sedikit amisnya cuman better lah jauh jauh better kalau pakai mushroom saus ini hmm chili salmon ini harganya 75 ribu chili salmon kan berarti salmon pedas tapi ini sangat-sangat tidak berasa pedas sama sekali terus Swedish meatballnya itu harganya 50 ribu untuk dapat 8 pieces menurut gue harganya lumayan tinggi dan rasanya biasa banget gitu ya emang namanya IKEA kan IKEA kan tujuan utama look ke IKEA kan sebenarnya untuk belanja perabotan jadi mungkin IKEA-nya ini tidak terlalu mementingkan makanan ya kali ya atau juga sih yaudah itu aja sih sebenarnya review dari makanan IKEA ini kalau kalian datang ke drive-thru tadi selain kalian bisa pesen menu-menu ini kalian juga bisa pesen side-disk kayak ada kentang goreng terus ada ice cream ice cream cone yang biasa itu tuh yang di depan kasir itu dia juga bisa drive-thru menurut gue sih dari harganya segini tapi ya menurut gue kualitas rasanya ya gini aja nggak yang wow-wow banget gitu jadi kalau enak banget sih menurut gue 70 ribu sama 50 ribu worth it ya gitu deh kalian bisa simpulkan sendiri dari vlog ini oke guys jadi yang penting gue udah coba merasakan drive-thru-nya IKEA dan udah gue bisa dapat vlog ini supaya ngasih info ke kalian dan udah gue review makanannya dari drive-thru IKEA ini ya basically makanan ini gitu-gitu aja dengan rasa yang standar dan harga yang cukup lumayan di atas gitu jadi kalau kalian mau coba sekali-sekali itu oke cuman kalau untuk makan di half-hari bangkrut juga coy kenlu vlog gue tentang drive-thru IKEA ini jadi kalau kalian yang suka dengan channel ini bisa langsung aja klik tombol subscribe dan kalau mau ikutin gue terus kulineran bisa langsung aja follow instagram gue anak.titikuliner dan akhir kata jangan lupa makan bye-bye